Intro Kejeniusan Messi buat Neymar cetak gol Hari yang berat di Park des Princes bagi Neymar GR dan juga rekan setimnya di Paris Saint-Germain. Setelah kalah dari Real Madrid di Liga Champion UEFA, PSG kembali bermain di Liga 1 dan menjadi tuan rumah tempat terakhir Football Club Deskirondis de Bordeaux. Menyusul gol pembuka Kylian Bape di babak pertama, Kylian Neymar yang mencetak gol. Di posisi tengah, Lionel Messi membuat skema gol dengan mengumpan terobosan kepertahanan Bordeaux dan menciptakan ruang yang cukup bagi Akraf Hakimi untuk masuk ke sisi sayap. Messi memainkan umpan terobosan yang sangat baik kepada Hakimi yang memberikan umpan silang kepada Neymar dengan sentuhan pertamanya. Pemain Brazil itu sendirian di depan gawang dan menyelesaikannya dengan sangat mudah. Setelah gol kedua PSG melawan Bordeaux, ada beberapa sorakan tetapi kebanyakan ejekan. Karena Ultra terus memberitahu Neymar bahwa mereka kecowa dengan penantilannya melawan Real Madrid. Masa-masa sulit Neymar di PSG sedikit banyak tertolong oleh Messi yang pandai dalam melakukan taktik serangan. Neymar yang dikabarkan akan pergi dari PSG tampaknya akan dipertimbangkan oleh pihak penurua klub. Paris Saint-Germain akan unggul 15 poin di puncak kelasemen Liga 1 dengan kemenangan atas Bordeaux. Ayah Lionel Messi menelpon Barcelona untuk membahas kemungkinan kembali. Menurut jurnalis handal Gerard Romero, Lionel Messi memipikan untuk kembali ke Barcelona. Ayah dan agennya George Messi dilaporkan telah menelpon klub dalam beberapa hari terakhir untuk membahas gagasan pindah kembali ke ibu kota Catalan. Waktu Messi di PSG tidak terlalu bagus, untuk sedikitnya. Pemain Argentina itu dibawa sebagai paku terakhir yang akan mendorong mereka menuju impian Liga Champion UEFA. Klub yang dipimpin oleh Leo Neymar dan Kylian Mbappe bagaimanapun tersingkir dari kompetisi versus Real Madrid di babak 16 besar. Hat-trick babak kedua Karim Benzema menginspirasi Los Blancos untuk kemenangan comeback di Santiago Bernabeu. Messi adalah pemberi asis tertinggi bersama di Liga 1 musim ini dengan 10 tetapi belum mampu mempertahankan eksploitasi mencetak rolnya. Dia memiliki 7 gol di semua kompetisi yang hanya 2 di Liga. Dengan Xavi membangun proyek di sekitar muda dan profil tertentu, akan menarik untuk melihat apakah dia mendorong untuk pindah kembali untuk Leo. Namun demikian hanya sedikit atau tidak ada informasi lain di bagian depan ini. Tentunya akan menjadi tontonan yang sangat menarik jika benar Messi bakalan kembali ke Barcelona. Dia telah tumbuh dan berkembang di sana selama belasan tahun dan meraih banyak gelar dan trofi. Perekrutan mewah PSG menjadi bumerang bagi pelatih Puchetino Perekrutan mewah di luar musim Paris Saint-Germain dipuji sebagai yang terbaik di sepak bola Eropa dan dirancang untuk membawa PSG meraih kejayaan Liga Champion. Tapi itu menjadi bumerang sepenuhnya karena kesalahan keeper Gianluigi Donnarumma melawan Real Madrid pada hari Rabu malam. Menyebabkan kekalahan lain di kompetisi elit sepak bola. Sekarang PSG hanya memiliki gelar Liga yang dinanti juga setelah juga tersingkir dari piala Perancis. Impian treble yang sudah berakhir bagi pelatih Mauricio Pochettino. Sementara pertandingan kandang hari Minggu melawan tim papan bawah Porteaux adalah peluang bagus untuk meningkatkan selisih gol PSG. Dan penghitungan gol besar Kilian Bape, kemenangan tidak akan banyak membantu mengurangi tekanan pada Pochettino. Pemain Argentina yang santun dipuji sebagai pengganti yang ideal setelah pelatih Thomas Tuchel dipecat di pertengahan musim lalu. Pochettino mendapat dukungan selama musim panas lalu saat klub melakukan langkah agresif di bursa transfer, termasuk mendatangkan Lionel Messi dari Barcelona. Mereka memang menarik perhatian dunia sepak bola saat itu, tetapi mereka tidak berhasil melawan Madrid. Mekanan Agrafa Kimi yang ditembus 60 juta euro dari juara Italia Inter Milan terekspos di lini pertahanan dan ditarik keluar pada menit-menit terakhir. Gelandang Belanda Jorginowicz-Naldum yang didatangkan dari Liverpool bahkan tidak turun dari bangku cadangan. Back veteran Sergio Ramos, pemenang empat gelar Liga Champion bersama Madrid, mengalami cedera hampir sepanjang musim. Legenda bola berhasil Ronaldo seperti melihat dirinya mirip dengan Kilian Bape. RMC Sport memproduksi film dokumenter tentang legenda sepak bola berhasil Ronaldo berjudul R9 The Film. Selama bagian dalam film, mantan striker membahas pemain mana dalam permainan hari ini yang memiliki sifat yang mirip dengannya ketika dia bermain. Ronaldo memodernisasi posisi menyerang pada masanya. Dan sepak bola saat ini tampaknya memasuki era baru dengan kedatangan penyerang Paris Saint-Germain Kilian Bape. Dan itulah sebabnya, ia melihat banyak dirinya di pemain internasional Perancis. Karena pemain berusia 23 tahun itu tahu bagaimana melakukan segalanya di lapangan. Begitu kuat, sangat kreatif seperti Ronaldo. Tidak mengherankan jika dia melihat kualitasnya saat pemain internasional Perancis itu ada di lapangan. Bape memiliki kualitas yang hebat. Tekniknya, kecepatannya, tujuannya. Jika kita dibandingkan, ya saya pikir permainannya sedikit mirip dengan saya. Kata Ronaldo di R9 Film. PSG berharap Bape bisa tetap berada di ibu kota Perancis. Dan menghindari ke Real Madrid seperti yang dilakukan Ronaldo saat hengkang dari Inter Milan ke Real Madrid pada 2002. Atau Bape berencana mengikuti jujak banyak superstar dan bergabung dengan Los Blancos. Lionel Messi pimpin Argentina putaran akhir kualifikasi Piala Dunia Akhir bulan ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia Conmebol akan dilanjutkan. Dan Paris Saint-Germain Lionel Messi tidak berencana untuk melewatkan rangkaian pertandingan ini. Menurut Taisi Sport via AS, Messi telah memutuskan untuk bersama tim nasional Argentina untuk dua set pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 ini. Meski sudah meninju tiket ke Qatar, pemain berusia 34 tahun itu ingin hadir di laga kandang terakhir dan juga tidak melewatkan perpisahan dengan orang-orang di Estadio Monumental. Messi tidak dipanggil di jendela terakhir pertandingan kualifikasi karena dia pulih dari diagnosis COVID-19. Dengan Argentina yang sudah lolos, dia tidak perlu berada di sana. Argentina akan menghadapi Venezuela di kandang pada 25 Maret. Dan kemudian mereka akan menutup pertandingan terakhir mereka di babak kualifikasi saat pertandingan ke Ecuador pada 29 Maret. Jika PSG melaju melewati Real Madrid minggu depan, jendela internasional akan ditutup tepat sebelum perempat final Liga Champion UEFA dimulai pada 5 hingga 6 April dan juga 12 hingga 13 April. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax